Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar semuanya semoga tetap sehat-sehat dan baik-baik saja ya dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak oke apakah kalian sudah siap dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini harus siap dong oke materi kita kali ini yaitu tentang kade selanjutnya atau meneruskan kade yang minggu lalu yaitu tentang menganalisis harga komproduksi nah kade yang sekarang itu adalah kade tentang menganalisis pemasaran produk dimana nanti ruang lingkup di dalamnya itu adalah tentang bagaimana pengertian dari pemasaran, kemudian hal apa saja yang dipasarkan dan yang lainnya silahkan disimak video berikut ini ya materi kali ini adalah tentang pemasaran produk usaha dimana ruang lingkup dari pemasaran itu yang pertama adalah pengertian pemasaran kemudian hal yang dipasarkan dan pihak yang melakukan pemasaran selanjutnya adalah pengertian pemasaran menurut Philip Kotler pemasaran adalah kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia di sosial sedangkan menurut American Marketing Association atau AMA pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pembangun pentingannya selanjutnya dari pengertian itu semua maka dapat disimpulkan bahwa pemasarannya itu keseluruhan kegiatan yang terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi agar mampu mengakomodasi permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual menentukan harga menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai dan bagi konsumen klien mitra dan masyarakat umum jadi yang dikatakan pemasaran itu adalah kegiatannya ya kegiatan yang terpadu dan terencana dari cara menciptakan produk yang bernilai jual jadi kalau pemasaran itu harus ada nilai jualnya kemudian harus ditentukan harganya seperti apa dan cara menyampaikannya seperti apa dan juga saling bertukar tawaran yang bernilai tentu seperti itu nah kemudian yang kedua adalah hal yang dipasarkan apa aja hal yang dipasarkan yang pertama adalah barang jadi produknya itu apa yang dipasarkan kemudian yang kedua adalah jasa jadi selain barang jasa bisa bisa untuk dipasarkan jasa itu yang misalkan seperti jasa pengetikan jasa menjahit dan sebagainya kemudian acara nah dalam hal ini acara disini maksudnya adalah seperti misalkan ada usaha apa suatu perusahaan yang memberikan pertunjukan seni misalkan seperti itu dan sebagainya kemudian yang selanjutnya itu adalah pengalaman jadi dari segi pengalaman kalian misalkan kalian pernah berpengalaman menjadi apa maka itu juga bisa menjadi sesuatu yang dipasarkan kemudian yang kelima adalah orang orang disini maksudnya adalah ketika kita sudah punya nama di terutama di apa namanya minimal di kanca industri perpilman misalkan seperti Biasa Srowardoyo kemudian Rejara Hardian mereka mampu menarik perhatian banyak orang atas image yang baik dan bertalenta maksudnya seperti itu maka yang dimaksud dengan orang ini adalah yang memiliki talenta atau yang memiliki kemampuan dan bisa di apa namanya diperjual belikan kemampuannya itu ya seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah tempat kemudian properti organisasi informasi dan yang terakhir adalah ide ya seperti itu nanti silahkan kalian ulik-ulik lagi masuk dari 10 hal yang dipasarkan ini seperti apa kemudian contohnya juga bagaimana oke yang selanjutnya itu adalah pihak yang melakukan pemasaran pihak yang melakukan pemasaran di sini adalah disebut sebagai pemasar yaitu seorang pemasar atau marketer adalah seseorang yang mengharapkan respon atau tanggapan dari pihak lain baik dalam bentuk penjualan atau pembelian tapi dalam praktiknya pemasar mengikuti sebuah proses logis dan memerlukan analisis terlebih dahulu jadi memang dari secara teori itu yang dikatakan sebagai pemasar adalah orang yang mengharapkan respon dari pihak lain baik dalam bentuk penjualan atau pembelian sedangkan pada kenyataannya yang dikatakan pemasaran itu mengikuti proses yang logis seperti itu kemudian proses perencanaan pemasaran terdiri atas analisi terhadap hal-hal berikut yang pertama adalah peluang pemasaran yang kedua pemilihan pasar sasaran yang ketiga perancangan strategi pemasaran yang keempat adalah pengembangan program pemasaran dan yang kelima adalah pengelolaan upaya-upaya pemasaran namun dalam pasar yang sangat kompetitif pada saat ini itu perencanaan pemasaran sifatnya sangat fleksibel mudah berubah dan harus terus diperbarui diperlukan strategi pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman melakukan inovasi terhadap produk dan jasa melakukan pemenuhan kebutuhan konsumen serta mencari keunggulan baru dari produk atau jasa yang ditawarkan jadi pada kenyataannya untuk merencanakan pemasaran itu kita harus memiliki ide-ide atau inovasi baru dalam memasarkan suatu produk supaya produk yang kita pasarkan itu diterima oleh masyarakat dan lebih diminati seperti itu selanjutnya yaitu terdapat lima fungsi utama seorang mirah usahawan sebagai pemimpin pemasaran dalam sebuah organisasi atau kegiatan usaha yang pertama adalah memperkuat merah kemudian yang kedua adalah mengukur keefektifan pemasaran yang ketiga adalah mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan yang keempat mengumpulkan ide-ide dari pelanggan dan yang kelima adalah menggunakan teknologi pemasaran yang baru nah itu adalah lima fungsi utama seorang wira usaha sebagai pemimpin pemasaran dalam menjalankan kegiatan pemasaran tentu ada pihak-pihak terkait yang berkontribusi agar pemasaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaan ya contoh pemasar di dalam dan di luar unit usaha jadi yang berkontribusi itu adalah pemasar dimana pemasar ini ada di dalam dan juga ada di luar unit usaha contohnya yaitu sebagai berikut untuk contoh pemasar di dalam unit usaha itu adalah yang pertama pemilik usaha yang kedua manager marketing yang ketiga supervisor marketing yang keempat sales yang kelima admin dan informasi produk atau jasa dan yang terakhir adalah bagian penjualan produk langsung sedangkan untuk contoh pemasar di luar unit usaha yaitu adalah distributor agen atau grocer pengecer reseller online dropshaper dan freelance seller seperti itu bagaimana semua sudah paham kan dengan video yang sudah ditayangkan tadi silahkan nanti kalian pelajari lebih lanjut kalau bisa kalian download video tersebut dan dipelajari di rumah dalam keadaan offline terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati